Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut tutorial menjelangkan dua buah motor servo cara pergantian ditambah dengan satu buah LED 16x2 sebagai menampilkan status motor servo nya rangkaiannya seperti ini saya menggunakan Proteus Isis versi portable lalu ini ada Arduino portable juga versi 1.06 pertama bisa dibuat rangkaiannya seperti ini menggunakan tiga buah komponennya Arduino lalu di sini LCD nya dan ini motor servo berikut penjelasan codingan programnya disini ada include servo untuk membuat variable motor servo nya ini yang pertama ada servo my servo 1 ini untuk variable motor servo 1 ya bahwa kita menempatkan satu buah motor yang dapat kita gerakan lalu ini variable untuk motor servo 2 nya ya ini yang pertama yang kedua lalu ini dial pos 0 berarti ini merupakan variable posisi servo nya pada posisi pos nya itu merupakan 0 derajat lalu disini ada variable untuk memasukkan LCD ya ikut kristal disini menggunakan pin Arduino 12.11.5432 sebagai output nya ini berarti sebagai input LCD nya ya ini 12.11.5432 oke selesai dari situ itu variable alat-alat yang digunakan selanjutnya masuk void setup program yang dijalankan pada pertama kali disini ada LCD begin 16.2 berarti disini LCD nya itu 16 slot server segment searah horizontal ya mendatar ini 16 slot lalu 2 berarti 2 slot vertical berarti ini ukuran LCD nya 16x2 ya selanjutnya disini LCD print ada text merupakan pusat yang akan ditampilkan pada LCD dengan delay 2000ms kita jalankan program nya yang di Revive Pro oke di copy pada bagian bawah ini format nya .exe klik 2 kali pada Arduino bukan pada program valence ini lokasinya ya oke lalu jalankan program disini muncul ya pesannya pada display dengan delay 2000ms ini saya pause ya nanti setelah 2000ms maka akan perintah selanjutnya yaitu LCD clear dihapus semua pesan yang ada pada LCD lalu selanjutnya ada set cursor 0 dengan 0 berarti kita coba jalankan ya seperti ini ya posisi 0 berarti nanti text nya muncul itu setelah akan 0 berarti posisi 1 lalu 0 yang 1 yang lagi ini berarti posisi 0 yang pada bagian vertikal ya di atas berarti dia posisi 1 berarti posisi 1 dengan posisi 1 ya ini tulisannya pesannya serpus 1 lalu yang bawahnya ada 0 berarti di sebelah kiri di sini 1 berarti di sini posisinya 2 ya berarti dia posisi sebenarnya itu setelah angka yang ditetapkan berarti di sini ditetapkannya 0 berarti sebenarnya angka 1 lalu di sini ada angka 1 berarti penempatannya yaitu angka 2 yang di bawah yaitu servo 2 di sini sudah ada servo 2 selanjutnya quite loop saya memasukkan 2 step nah step 1 nya ini untuk servo yang pertama lalu step keduanya untuk motor servo yang kedua programnya sendiri setelah step 1 selesai yaitu setelah motor servo 1 selesai bergerak maka di 500ms lalu masuk ke step 2 ke bagian motor servo 2 untuk bergerak ya masuk ke step 1 di sini perintah pertama my servo attach pin 9 berarti pada pin 9 itu untuk menempatkan kontrol servo pertama lalu di sini ini status motor servo pertama itu posisi on berarti dia statusnya dulu on baru motornya bergerak ini pada posisinya 7 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 berarti dia diurutan 8 0 ini berarti di deretan pertama lalu ini program 4 nya ini merupakan program bawaan yang bisa didapat yang bisa didapat pada contoh program pada arduino nya sendiri disini ada servo servo sweep seperti ini lalu selanjutnya disini ada program detach ya servo 1 nya di detach jadi variable servo 1 nya dilepaskan sehingga tidak ada arus yang diberikan pada variable servo 1 pada pin 9 tadi yang ini lalu disini ada LCD print off sebagai pesan kalau motor servo 1 nya sudah berhenti selanjutnya disini avoid step kedua yaitu untuk sebagai program menjalankan motor servo yang kedua program nya sama mulai dari attach disini pin nya menggunakan pin 10 lalu print on pada servo kedua kita lihat ya disini print on lalu bergerak ke 180 derajat kembali ke 0 derajat lalu print off seperti itu berulang-ulang karena di void loop kita coba ulang menjalankan program nya disini pesan pada LCD nya delay 2ms ya ini sepertinya saya tambahkan disini supaya keduanya pertama kali menampilkan off dulu ya jangan lupa di verify ya diulang oke dia langsung on tadi ya langsung ke program yang ini langsung on balik lagi langsung off ya ke step 2 ya motor off balik lagi ke step 1 seperti itu berulang-ulang sampai kita matikan program nya oke baiklah sekian video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati